ini guys tampilannya MC MC 2500 Terima kasih Dari bodi Ini ada corotan audio Audio out Ini HDMI Terus ini komputer USB Disini kita bisa Masukin memory card penambahan Penambahan Ini udah ada internal memory nya Terus bagian sini On off nya On off tombol Terus Ini ada tutup Ini ada strap Biasa buat Masukin tangan disini Terus disini untuk zoom Ini untuk mundur Dan Ini untuk fokus Atau untuk foto Terus Terus ini untuk Bracket mic tambahan Jadi biasa Mic nya kita pasang Kesini Pasang kesini Sebentar coba saya ambil Kameranya dulu ya Gantini Gantini Terus 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 Masukin 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 Kemudian disini untuk ini ada lensanya depan kali ini udah dapat land hood disini kalau ini untuk focus ring kita bisa mainin ringnya dan kalau untuk MC2500 sudah dilengkapi dengan LCD Iya ini LCD nya bisa on off nanti kita cobain pasangin baterainya terus kali ini udah ada bracket-nya kalau ini untuk bracket mic-nya ini untuk tombolnya juga sama seperti yang disini ini ada untuk zoom untuk mundur ini juga sama untuk zoom untuk mundur kalau ini untuk layar LCD-nya ini ada file vendor-nya jadi kita tutup ini tampilannya bisa langsung disitu terus dari bawah ini udah full HD 1920x1080 xd udah 24 kali clear image zoom sama 200 kali digital zoom ini bisa tombol sis manual weight balance dan website di sini cara pasang baterainya kita pindahin dulu cara pasang baterai ini baterai kita pasang sebelah sini masuk habis itu kita on disini kita bisa mainin zoomnya langsung kita coba arahin ke depannya kita coba arahin ke depannya kaya jendela ini coba kita zoom ini coba kita zoom kita coba kita zoom zoom, terus zoom kita coba kita mundur kita coba kita mundur kalau MC ini ada dua opsi pegangan misalnya kalau kita lagi lengkap kita bisa pegang dari sini bisa kita tarik terus kita pegang dari sini ini ada rekam sama ini ada zoomnya sama ini mutur sama ada dua opsi kalau kita mau panggul biasa kita tutup di sini dia langsung tampil di file-fender sini tampilannya ya hai 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 iya kita cobain pasang dingetnya ini ada busanya kita masukin ke sini sini terus masukin ke sini terus kita jepit bracketnya telok-klok iya ini colokin ke sini oke ini kalau kita bisa tampil kita coba mendung disini ditampil terus kita bisa joysticknya ke bawah ada pilihan terus jadi kalau kita mau mengatur kita tinggal joysticknya ke kanan aja kanan habis itu tekan oke juga bisa kalau enggak berarti ke kiri kalau keluarga ini kalau kita coba rekaman disini kita tekan disini udah tampilan rekod ya kita coba coba rekod terus untuk micnya juga berfungsi di bawah ini disini ini tampilan micnya kalau selesai kita tekan ya lihat hasil di tombol sudah akhirnya rekaman tadi kita coba disini tampil yang langsung bisa play oke ini udah berjalan oke kalau kita mau delete itu bisa langsung menu atau kita di menu terus kita format ya media format internal memori disini oke 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 kita nyobain casernya casernya biasanya kesini oh ini dimatikan bisa tanpa casernya temati dulu ambil ambil baterai ini dibuka ini kalau posisi tutup kalau posisi buka ini buka ini colokin sini ini adaptor kabel kabel AC kalau ini cuma pakai adaptor berarti ini lampunya nyala berarti sudah aktif ini tanpa baterai ya baterainya disini kita copot jadi misalnya kalau kita kalau kita lagi ada catap kita mau standby terus-menerus kita bisa pakai adaptor nya adaptor jadi colokin ke listrik ini dan ini sudah tampil standby oke jadi kalau kita mau rekam sama persis cuma bedanya kalau ini kita tanpa baterai oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih